Halo, jumpa lagi dengan saya Sambu Tari Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman maupun informasi tentang cara menyemai benih atau biji cabai rawit Nah yang pertama-tama dalam melakukan penyemaian benih atau biji cabai rawit Kita lakukan di tempat teduh artinya terhindar dari sinar matahari maupun hujan kita buat terlebih dahulu parah-parah Nah seperti ini penampakannya parah-parah Untuk menghindari sinar matahari maupun hujan, hujan lebat Selanjutnya pengolahan media atau tempat penyemainnya Terlebih dahulu kita gemburin Kita gemburin lalu kita campur penaburan pupuk kandang Seperti kotoran hewan, bisa ayam, sapi maupun kambing kita pilih salah satu Nah disini sudah saya campurkan dengan pupuk kandang Seperti kotoran hewan Langkah berikutnya kita lakukan penyeraman sudah saya siram terlebih dahulu Dan selanjutnya penyediaan bibit atau benih cabai cabai rawit Bisa kita beli di toko pertanian Nah disini saya olas sendiri Ini adalah bibit cabai yang sudah matang saya ambil benih atau bijinya Nah ini penampakannya Selanjutnya kita lakukan penaburan benih Nah seperti ini Kita tabur merata Benih cabai rawit atau biji cabai rawit kita tabur merata seperti ini Usahakan dalam melakukan penyemain Kemudian kita lakukan di tempat teluh artinya terhindar dari sinar matahari maupun hujan Kita tabur merata benih cabai yang kita semai Nah ini penampakannya teman-teman Setelah kita lakukan penaburan benih atau biji cabai rawit ini Selanjutnya bisa kita lakukan untuk menghindari hama keong, siput maupun bekicot Kita taburkan insektisida dupon, lanet, wepe seperti ini Nah Untuk menghindari hama semut bisa juga keong Serbuk warna hijau Nah ini penampakannya Setelah kita tabur insektisida Warna hijau, serbuk warna hijau Lalu kita lakukan penutupan benih atau biji cabai yang telah kita tabur Tipis saja Nah seperti ini Kita tutup Jangan sampai benih atau cabai kelihatan Kita tutup merata Tipis saja Intinya dalam melakukan penyemaian ini Kita harus selalu lakukan di tempat Artinya terhindar dari sinar matahari Terima kasih telah menonton! Nah hasilnya seperti ini penampakannya setelah kita tutup benih maupun biji cabai yang telah kita tabur Nah selanjutnya bisa kita siram secukupnya Nah seperti ini Siram secara merata Bisa cukupnya saja Karena di awal tadi sudah kita siramkan Nah cukup Nah untuk mempercepat keluarnya kecambah benih atau cabai rawit atau menjaga kelembapan udara Bisa kita tutup menggunakan plastik maupun karung goni Nah kita tutup gunanya ini menjaga kelembapan udara Untuk mempermudah keluarnya kecambah cabai yang kita semai Bisa kita tutup menggunakan karung goni Maupun plastik bisa juga Nah inilah penampakannya teman Cara menyemai cabai atau benih cabai rawit secara sederhana di tanah langsung Nah untuk hasil kedepannya akan kita lihat setelah beberapa minggu kedepan Nah teman-teman setelah saya lakukan penyemen cabai rawit ini kurang lebih 2 minggu yang lalu Inilah perkembangan dan hasilnya Pertumbuhannya merata semua Dimana satu minggu yang lalu sudah saya buka penutupnya atau penyungkupnya Dimana saya tutup menggunakan karung goni Untuk mempermudah atau mempercepat Perkecembahan cabai rawit ini Nah pertumbuhannya merata semua ini penampakannya Hampir 100% tumbuh benih cabai rawit yang saya semai Dan langkah selanjutnya bisa kita diamkan kurang lebih 10 hari ke depan Sebelum kita lakukan pemindahan atau penanaman ke polibek kecil Ke wadah lain seperti polibek besar Bisa juga kita lakukan penanaman langsung Dan begitu juga ke tanah langsung Nah pertumbuhannya merata semua seperti ini Ini penampakannya Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih